jadi kita sependapat tadi juga saya membaca bahwa ada yang menyampaikan iya butuh perencanaan ada RPP dan sebagainya saya setuju maka saya menekankan ya bagi saya sendiri waktu saya menjadi seorang guru RPP itu adalah hal yang penting ya planning itu penting sekali namanya juga RPP rencana pembelajarannya jadi bukan dilakukan setelah pembelajaran karena kalau setelah itu saya selalu bilang juga ke mahasiswa saya itu namanya laporan jadi buatlah RPP dan itu sebelum pembelajaran karena ketika kita gagal melakukan persiapan itu sebetulnya kita sedang menyiapkan diri kita untuk gagal nah padahal di dalam kelas kita akan bertemu dengan siswa-siswa dengan segala keunikan lalu ada kesempatan-kesempatan yang sebetulnya kita bisa bisa pakai gitu ya selamat menikmati